Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia APLI kembali menyelenggarakan APLI Award 2023 dalam rangkaian suatu kegiatan tahunan APLI Convention 2023 mengusung tema yang diadopsi dari WFSD awal Congres 17 Dubai UAE yakni Reimagine, Reinven, Redevin, Jumat, 13 Januari 2024 di Hotel Ritz-Karten Mega Kuningan, Jakarta Ada pun makna Reimagine yaitu Building a Direct Selling Business in a Digital World Reinven yaitu Understanding the Profile of a Direct Seller Sedangkan Redevin yaitu Quantifying Collective Impact on Societies Menyikapi era digital saat ini hampir semua proses bisnis di dunia telah memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik pertukaran, penjualan barang, pelayanan jasa dan informasi secara elektronik Oleh karena itu maka tema tersebut diatas memberikan pesan agar industri penjualan langsung direct selling harus segera bertransformasi dari yang bersifat konvensional door to door menjadi bersifat digital sehingga dapat memasarkan secara luas untuk membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi dan kelangsungan industri penjualan langsung dengan cara membangun bisnis penjualan langsung di dunia digital Reimagine dan memahami profil penjual langsung secara menyeluruh Reinven dan mengukur dampak kolektif terhadap loyalitas dan kepercayaan masyarakat Redevin Sebagai contoh, di beberapa negara telah mengizinkan penjualan produk-produk penjualan langsung untuk dijual melalui marketplace, antara lain Malaysia Sedangkan di Thailand, Brazil dan China dapat menjual produk-produk penjualan langsung melalui platform digital marketing Apli Award 2023 ini dihadiri para pelaku industri penjualan langsung serta pemangku kepentingan guna mensosialisasikan kembali industri penjualan langsung serta dampak positif secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat Apli Award 2023 ini merupakan penyelenggaraan kegiatan tahun keempat yang sebelumnya diawali oleh Apli Award tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Tujuan daripada Apli Award ini untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para mitra usaha yang telah mencapai peringkat tertinggi untuk kategori top sales volume dan top sponsoring di perusahaan penjualan langsung khususnya perusahaan anggota Apli Ini merupakan bukti bahwa industri penjualan langsung memberikan peluang tak terbatas untuk menjadi seorang entrepreneur tanpa harus dari pemilik modal tanpa melihat latar belakang pendidikan Hari ini kegiatan kali keempat Apli menyelenggarakan Apli Awards diadakan 2024 padahal Apli Award itu untuk tahun 2023 karena kinerja yang dinilai oleh Apli adalah kinerja Januari sampai dengan Desember jadi Januarinya kita baru memberikan apresiasinya Ini yang keempat, apa sih yang istimewa dibandingkan 1, 2, 3-nya Pak? Istimewa dibandingkan 1, 2, 3 dari waktu ke waktu jumlah top leader yang mendapatkan apresiasi semakin lama semakin banyak dan tentunya acaranya pun juga semakin lama semakin lebih bagus daripada yang lalu dan kehadiran regulator atau pihak pemerintah dari waktu ke waktu juga semakin lama semakin banyak karena sampai dengan hari ini seperti yang tadi kita katakan bahwa hubungan kita sekarang ini sedang mesalah-mesalahnya dengan Kementerian Perbenturan saya ingin mengerti Pak Petrus sampaikan bahwa MLM yang tadinya konvensional door to door mengarah ke marketplace itu kendalanya apa ya untuk transisi begini Pak? dan apakah nanti tidak akan menghilangkan jati diri untuk tatap muka segala macam-macam? sebenarnya dengan adanya marketplace harusnya dijadikan sebagai kawan dan sebagai peluang untuk dapat mendisibuskan penduduk secara lebih luas lagi hanya kita tersandung di Peraturan Pemerintah Pasal 29 ya Pasal 29 disitu terluang bahwa perusahaan penjualan langsung tidak boleh memasarkan penduduknya di marketplace ya marketplace, nah itu sandungannya untuk itulah April sekarang ini sedang berjuang sedang berjuang agar supaya Kementerian Perdagangan meninjau ulang PP29 itu supaya antara perusahaan penjualan langsung dengan marketplace itu bisa berkolaborasi kalau itu bisa terjadi saya pribadi yakin bahwa industri multi-level wakil di Indonesia akan semakin lama semakin berkembang ya seperti tadi Malaysia, urutan nomor 6 ya Malaysia, urutan nomor 6 karena Malaysia didukung oleh pemerintahnya produk-produk yang berasal dari perusahaan penjualan makati boleh dipasarkan di marketplace dengan kontrol tanda yang begitu penting api memang beda terutakan pada api karena setiap kali saya datang pasti ada sesuatu yang baru wajah baru, optimisme baru sehingga saya senang berada di tengah seluruh sekalian di tengah-tengah situasi bising 01, 02, 03 disini rasanya adem dan menghadapi muka-muka yang optimis kalau kita bisa lihat semangat dari kawan-kawan Makassar dan setelah siapa kita? siapa kita? siapa kita? siapa kita? siapa kita? luar biasa asal jangan biasa di luar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera dengan semua salam om swasiastu dan om budaya salam kebajikan yang saya hormati saudara dirjen perdagangan dalam negeri dan dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan yang tadi saja memberikan sambutan atas nama Menteri Perdagangan kemudian yang saya hormati Sekjen Apli Wakil Tegomu Apli wabarakatuh sekalian perundangan yang berbahagia hari ini saya melihat harapan yang luar biasa menjadi perdagangan punya orang lagi baru jadi komunistri baru pabrikan nah saudara-saudara jangan hanya puas menjadi member jangan puas menjadi apa tadi nanti merampas tapi gunakanlah kemampuan saudara-saudara untuk meningkatkan jenjang karir saudara yang dari dulu konsumen meningkat jadi member karena dengan demikian maka saudara-saudara telah atau akan memberikan mahasiskan perjalanan yang lebih banyak lagi bagi rakyat Indonesia betul jadi jangan puas karena dapat 5 miliar sebulan 1 miliar sebulan jangan terima kasih terima kasih bismillahirrahmanirrahim mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bersama-sama are you ready are you ready? are you ready? oh selamat menikmati di depan untuk menikmati foto sesi bersama 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 terima kasih bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan langganya kami ucapkan selamat kepada para top leader entrepreneur of the year yang telah terpilih kita yakin dengan pelanggan yang terbaik dan kita tawarkan dalam masyarakat Indonesia bisa terbantukan dalam sejarah terangkat hidupnya bapak ibu oleh sebab itu kami merasa banyak sekali bisa memanudahkan penghargaan kepada para entrepreneur of the year karena anda Indonesia bisa juga karena anda lah yang bisa bisa mati terima kasih terima kasih bapak dari dari Indonesia bapak terima kasih bapak terima kasih dari Indonesia bapak silahkan Terima kasih 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 Terima kasih